Presiden Jokowi lagi-lagi menunjukkan kedekatannya dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di Magelang, Jokowi mengajak Prabowo makan bakso bersama. Informasinya kami rangkum dengan kegiatan Capres lainnya dalam politik 24 jam. Dalam satu bulan terakhir, Presiden Jokowi sudah dua kali mengajak Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto makan bersama di depan publik. Senyal dukungan Jokowi untuk pasangan Prabowo, Gibran semakin sulit untuk ditampik. Walaupun Jokowi menjawab pertemuan ini hanya makan siang biasa. Ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak-enak, gitu. Sama nggak sih menunya Pak? Sama Pak Prabowo? Sama, menunya sama. Pak Jokowi tahu di mana makan enak, di mana-mana, udah tahu. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar melanjutkan kampanye di Jakarta dengan menggelar acara desak Anies dan selepet Imin di Kemayoran. Dalam acaranya bersama buru dengan ojek online tersebut, pasangan Anies Muhammad menyebutkan akan mengoreksi undang-undang cipta kerja. Jadi, pemusatan kewenangan tidak berarti menyelesaikan masalah. Justru muncul masalah baru. Jadi, selain hal yang terkait dengan hubungan industrial, ada aspek-aspek lain juga di dalam undang-undang cipta kerja yang di dalam pelaksanaan selama 3 tahun lebih ini kita menyaksikan perlu ada koreksi. Saat berkampanye di Ambon, Maluku, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjawab Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu medan pertempuran di Pilpres 2024. Ganjar menilai, Jawa Tengah merupakan daerah yang banyak dipeributkan para elit parpol untuk mendulang suara dalam pemilu, karena salah satunya memiliki jumlah pemilih yang besar. Ya, cateng menjadi sangat seksi karena barangkali ada beban psikologis dari masing-masing partai yang mengusung dari masing-masing kandidat, dari masing-masing pendukung termasuk relawannya. Pasti mereka punya beban-beban psikologis dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, tiga provinsi besar yang pasti menjadi target mereka untuk mendapatkan paling banyak. Tim Liputan NAMSY TV melaporkan.